Intro Dalam buku, dari Gestapo ke Reformasi Serangkaian kesaksian, yang ditulisnya Salim Said bercerita, disamping berita pemecatan para jenderal dan laksamana TNI Berita yang juga hangat dalam pembicaraan di masa Gus Dur jadi presiden adalah besarnya peran sejumlah orang di sekitar presiden Maklumlah Gus Dur mempunyai keterbatasan pada salah satu indranya sehingga dalam banyak hal dia terpaksa tergantung pada orang lain Sejumlah orang lain, itu ditengarai memainkan peran penting pada sejumlah keputusan presiden Orang-orang itulah yang masa itu populer disebut sebagai pembisik Nah, dalam urusan bisik-membisik yang berhubungan dengan soal-soal militer waktu itu dikenal nama Juanda, seorang perwira muda angkatan laut didikan Perancis Entah bagaimana jalan ceritanya, begitu terjadi reformasi Juanda tiba-tiba muncul sebagai komentator urusan keamanan dan intelijen Dia tampil di berbagai media, dinobatkan media sebagai ahli intelijen Dia menjadi kejaran wartawan, tulis Salim Said Juanda juga laris sebagai narasumber pada sejumlah diskusi Tidak jelas juga bagaimana anak muda berpangkat mayor itu dengan cepat menjadi seorang yang berada dalam lingkaran kekuasaan Begitu Gus Dur menduduki istana kepresidenan Juanda juga beredar di kalangan aktivis mahasiswa serta lembaga swadaya masyarakat, LSM Pokoknya, kata Salim, ada aura misterius menyelimuti perwira angkatan laut yang tampil di berbagai penjuru itu Dia cerdas dan lulusan sekolah militer Perancis Kepada saya, dia juga mengaku perkaya hal-hal yang berhubungan dengan mistik Bahkan mengaku mengoleksi keris berisi Kata Salim Said, kemudian dari Sarwono, mantan menteri lingkungan hidup Salim Said juga punya cerita lain soal Juanda Kata Sarwono seperti disampaikan kepada Salim Juanda juga suka berkunjung ke gua-gua Penyakitnya yang serius Mula-mula diduga kanker yang akhirnya mengantarkan kematiannya dalam usia muda Menurut seorang dokter, besar kemungkinan disebabkan oleh virus tertentu yang memang hanya hidup pada gua-gua lembab tersebut Kata Salim Menurut Salim, melihat sepak terjang Juanda, pimpinan angkatan laut Sebagai perwira angkatan laut, Juanda aktif dalam kegiatan yang tidak jelas hubungannya dengan profesinya sebagai perwira pelaut Para petinggi intelijen militer memberi perhatian kepada kasus Juanda Mereka semua sadar Juanda seorang perwira yang sangat cerdas Tapi sebagai tentara dia sepertinya punya inisiatif macam-macam dan berjalan sendiri jauh di luar jalur komando unitnya sebagai perwira Sulit dikendalikan oleh angkatan laut Kasal Ahmad Sucipto kemudian merelakan Juanda dimanfaatkan oleh badan intelijen TNI yang waktu itu dibawah pimpinan legend TNI Tiasno Sudarto Tapi tidak lama kemudian, Tiasno menghubungi laksamana TNI Sucipto menyampaikan kabar Juanda tidak berhasil dikendalikan Dan kini mayor itu sudah beredar lagi di kalangan Gus Dur di Istana, tulis Salim Said Salim juga mendapat informasi yang menyebut Juanda berperan sebagai penasihat bagi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab disamping kesibukannya di sekretariat negara Bukan penasihat, tapi memang sering datang ke kantor saya memberi masukan-masukan dan perkiraan-perkiraan intelijen Kata Alwi Shihab sekian tahun kemudian kepada Salim Menurut Alwi, masukan-masukan Juanda pada umumnya berbau teori konspirasi Analisisnya aneh, penuh dengan cerita mengenai negara-negara dan orang-orang yang mengancam keamanan Indonesia Dia juga menyampaikan nama orang-orang yang harus diwaspadai Kalau masukan Juanda saya percaya dan pakai Maka Indonesia dan saya pribadi akan punya banyak musuh Kata Alwi Shihab lagi Lalu apa ada posisi struktural Juanda dalam lingkungan? Gus Dur, Alwi Shihab menjawab Tidak ada, kata Alwi Shihab Juanda itu hanya teman yang sudah kenal Gus Dur sebelum menjadi presiden Sejak lama Juanda memang suka mendatangi Gus Dur Menyampaikan sejumlah info dan analisis intel Tapi informasi dan analisisnya aneh-aneh saja Kata Alwi Kewalahan mengelola Mayor Juanda Mabes Angkatan Laut Menempatkan perwira didikan Perancis ini sebagai komandan kapal perang KRI Patimura Yang berada di bawah komando armada timur yang bermarkas di Surabaya Tujuan menempatkan Juanda di kapal Memberi kesempatan kepadanya mendapatkan pengalaman sebagai komandan Dan sekaligus menjauhkannya dari hirup pikuk politik Jakarta Begitu kemudian penjelasan seorang laksamana yang mengatur personalia di Mabes Angkatan Laut waktu itu Tapi Mayor Juanda ternyata tidak betah di laut Dia meninggalkan penugasannya dan kembali beredar di Jakarta Tanpa sempat berkonsultasi dengan kasal Panglima Armada Timur Laksamana Muda TNI Fred Lonan Menaati saja surat sekretaris negara Ali Rahman Yang atas nama Presiden Abdur Rahman Wahid Memerintahkan agar Mayor Juanda meninggalkan jabatan komandan kapal Dan pindah ke sekretariat negara Saya kira Bapak Kasal sudah tahu mengenai surat dari Seknek itu Kata Fred Lonan kepada Sucipto Lewat telepon dari Surabaya Adalah Sucipto yang menghubungi Panglima Armada Timur Setelah malamnya Kasal melihat Juanda muncul lagi di istana Loko anak ini ada di sini lagi Dia kan sudah saya angkat menjadi komandan kapal Pikir Sucipto dengan heran Tidak sulit dimengerti jika Mayor itu kemudian kesal Kepada pimpinan tertinggi angkatan laut yang telah mengasingkan dirinya ke kapal Ketika dia sedang asyik mengolah berbagai info dan analisis intel Disputar pusat kekuasaan waktu itu Maka ketika secara mendadak Kasal diganti Setelah menduduki posisi Pimpinan angkatan laut hanya belasan bulan Para perwira di Mabes angkatan laut sangat mencurigai Juanda Yang memainkan peran sebagai pembisik Gusdur Tapi seandainya betul Juanda yang membisiki Gusdur Menyingkirkan Ahmad Sucipto Apa kira-kira isi bisikan tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu diperoleh Sucipto dari Wakil Presiden Megawati Tulis Salim Said Menurut Salim Said Ketika pamit kepada Wakil Presiden setelah melepaskan jabatan Kasal Mega bertanya kepada Sucipto Apa Pak? Cipto tahu kenapa secara mendadak diberhentikan oleh Gusdur Tentu saja mantan Kasal itu tidak tahu apa pasal dia dicopot Mega ternyata punya informasi yang didapatkannya langsung dari Gusdur Kata Gusdur, Pak Cipto 11 kali bertemu dan terlibat rapat gelap dengan Pak Harto Begitu kata Megawati Mendengar itu, Laksamana Sucipto terkejut Sebab selama hidupnya dia cuma pernah sekali jumpa Presiden Suharto Itu pun jauh sebelum reformasi pada suatu upacara militer Yang berlangsung di pangkalan angkatan laut Tanjung Priok Ketika itu dia masih berkedudukan sebagai Panglima Armada Barat Kasal Laksamana Ahmad Sucipto memang berkali-kali jumpa Suharto Tapi Suharto yang ini adalah komandan marinir dan teman seangkatannya dalam pendidikan di Akademi Angkatan Laut Di sekitar Gusdur yang tahu mengenai adanya Jenderal Suharto di Angkatan Laut Yang selalu berhubungan dengan Laksamana TNI Ahmad Sucipto Kemungkinan sangat besar hanya Mayor Pelaut Juanda Tentu juga masih harus dibuktikan apakah betul Laksamana TNI Sucipto adalah korban bisikan Juanda Hubungan Juanda dengan Presiden Abdurrahman Wahid konon merenggang setelah Mayor Pelaut itu bentrok dengan Yeni Wahid Putri tertua Gusdur, rupanya antara keduanya ada persaingan dalam memperebutkan kuping Bapak Presiden Sang Putri menang, Juanda tersingkir, tutur Salim Said dalam bukunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!